Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, Joko Fadewo Dan saya, Stekwil Maradona Kita bertemu dalam program Klimas Kelarin Masalah Kita Semua Saya khawatir polarisasi ekstrim itu akan meledak pada 2024 Serius? Ya Lebih parah dari 2019? Lebih parah Lebih parah dari 2017 DKI? Ya, lebih parah Karena memang pertama Trendnya itu sebetulnya kita ini makin terbelah Berarti gak ada perbaikan Dari pertama pilkada DKI Jakarta Terus pilkadanya Mas Anies Memang politik identitas itu kan pada hari ini makin menguat Jadi ada bukunya Francis Fukuyama judulnya Identity Kalau kita baca di situ bagaimana manusia pada hari ini Manusia di dunia itu mengedepankan identitas Sebagai variable yang terpenting dari dirinya Dan ini semua kan memang produk dari dinamika global ya Dari imigrasi, dari di Eropa Kemudian tekanan ekonomi yang dihadapi oleh Amerika Misalnya begitu sehingga identitas itu mengemuka sebagai jalan keselamatan Ya di Eropa misalnya Partai kanannya makin banyak Iya, di Perancis, di Jerman, di Austria Banyak migran datang dari negara-negara yang latar belakang Kecapran Banyak Begitu, lalu kemudian mereka dianggap merebut mengambil lapangan kerja Lalu mereka punya nilai-nilai dan cara hidup yang juga berbeda Di situ terjadi benturan-benturan Dan akhirnya terjadi protes Begitu, dan akhirnya Ya namanya politisi ya Selain pemikirannya juga mungkin melihat peluang suara di situ Suara di situ Ya kan Akhirnya retorika yang keluar Ya misalnya paling menonjol kan di Perancis ya Partai nasionalis ya Lepeng itu Baik bapak maupun anaknya kan Itu Ya merebut suara itu Dan suaranya terus meningkat Bahkan di Austria bisa menjadi pemenang pemilu Italia terakhir Menjadi perdana menteri Begitu Jadi Ini sesuatu yang kemudian Ya pada gilirannya di negara-negara berkembang Yang muslimnya banyak Kayak Indonesia juga menimbulkan reaksi balik Di Amerika misalnya Donald Trump Bisa terpilih, bisa naik Dengan menggunakan Isu ini Identitas Identitas Amerika berhadapan dengan Islam Berhadapan dengan Hispanik Berhadapan dengan Cina Segala macem Dan dia punya loan lagi Jadi kita sekarang ini sedang berada dalam dunia yang Seperti itu Secara politik Itu satu Nah yang kedua Memang masyarakat kita ini harus diakui Ya apa ya Ya mengalami apa Proses Pertempuran Antara dua aspek ini ya Kelompok nasionalis dengan kelompok Islam ini Dari lama Bahkan sebelum Republik ini berdiri Ada naiknya Ada pasang naik Ada pasang turunnya Nah kalau saya sedang Saya melihat ini pasang naiknya Ini lagi Lagi meningkat Karena bagian dari dinamika global tadi Dan ada tokoh-tokoh yang Lagi dapat momentum juga Dengan peristiwa ini Misalnya FPI Rizik Sihab Ya Abdul Somat Begitu Ya Makanya kemudian Pilkada Jakarta Misalnya Disi siap tampil Dengan 212-411 Melawan Ahok Anies menang Begitu Itu saya melihat Kaitannya Dengan Apa Dengan peristiwa politik yang terjadi di masa lalu Dan ke depan itu Kuat Kuat Asosiasinya Oke Saya sendiri kan melihat data juga Bagaimana tahun 2014 ke 2019 Itu terjadi pengerasan Di masyarakat Indonesia Maksudnya pengerasan Pengerasan itu begini Di Indonesia bagian barat Itu Prabowo Suaranya naik Ya Dari 2014 ke 2019 Aceh Sumatera terutama Tadinya Prabowo 60% Jadi 85 Riau Yang dari berapa 50-an Jadi 65 Sebaliknya Pak Jokowi Itu di Indonesia Timur Itu juga Mengalami peningkatan suara Di Di Apa Di NTT Dari 70-an Jadi 85 Di Papua Menjadi 90 Berapa persen Lalu kemudian Di Bali Jadi Jadi 85 Atau 90 Persen Di Manado Juga meningkat Secara drastis Jadi masyarakat kita itu Memang terbelah Makin terbelah Makin terbelah Ini peta Indonesia ini Begini sekarang Nah itu orang Kadang kalau gak liat data Gak tahu Gak sadar Saya liat data Yang ketiga Yang ketiga Sekarang media sosial Itu makin Dalam penetrasinya Ke masyarakat Indonesia Ya Mungkin 2017 2019 Barangkali 70% Yang terakses Terpapar media Media sosial Sekarang lebih Tapi 2024 Saya pikir Mungkin 90-95% Barangkali Dengan perkembangan Teknologi ya Apalagi dengan Pandemi Lalu Infrastruktur Digital Digitalnya makin bagus Begitu kan Makin bagus Dulu Bisa dihitung Orang yang punya Smartphone Sekarang semua Punya smartphone Begitu Semua punya Grup WA Punya WA Nah masalahnya Masalahnya adalah Media sosial itu Kan dia punya Punya Hukum Apa namanya Algoritma binar Algoritma binar Dimana Dan dia membaca Perilaku kita Dia adalah Learning mesin Kan begitu Sekali kita Buka ini Buka itu Fenomen Linda Misalnya Apa itu Dibaca oleh Mesin itu Bahwa kita tuh Punya minat Dengan Fenomen Linda Disodorin terus Kita disodorin terus Fenomen Linda Nah hal yang sama Berlaku juga Dengan apa Browsing mix Mix shoe Minuman dulu Habis itu Dikirimin terus Itu berlaku juga Untuk politik Browsing Jokowi Dapat feeding Jokowi terus Browsing Prabowo Dapat feeding Prabowo terus Sedemikian rupa Sehingga akhirnya kita itu Sebetulnya hidup dalam Kepompong Kepompong Vena Melinda Kepompong Miksu Kepompong Prabowo Kepompong Anis Kepompong Ahok Gitu kan Analogi yang lain adalah Eko chamber Eko chamber Kita berada dalam Ruang gemah Kita ngomong Nanti baliknya Ya sama dengan Yang kita omongin Kita pikir itu Suara dari luar Tapi suara kita sendiri Suara kita sendiri Jadi kita itu Nanti kacamata kuda Itu akan menguat 2024 Akan menguat Makin menguat Sudah kuat 2014 2019 Terutama 2019 Yang melahir Itulah Inilah mekanisme Yang melahirkan Fenomena Cebong Kampret itu Nah Cebong Kampret 2014 sudah kuat 2024 Menurut saya Akan jauh lebih Kuat lagi Nah Bisa dihentikan gak Dengan Bisa dihentikan gak Dengan sekedar ngomong Hentikan politisasi Politik agama Apalagi Dengan deklarasi damai Ketua-ketua partai Itu Gak bisa dihentikan Gak bisa Bagaimana Anda menghentikannya Turn off Matikan media sosial Tapi itu yang paling Gak mungkin Gak mungkin Apa mungkin Kita ini gak mengakses Media sosial Media sosial Dalam pengertian luas ya Mungkin Anda gak main Twitter Anda mungkin gak main Facebook Tetapi Anda kan Pasti pakai WA Dan menurut saya Media sosial yang Yang paling berbahaya Yang paling berbahaya Yang paling berbahaya Yang paling berbahaya Pada hari ini adalah WA Terutama WA Whatsapp Karena Whatsapp grup itu kan Sebetulnya Apa Satu Satu komunitas Yang Yang akrab Gitu ya Terutama kalau WA keluarga Itu WA keluarga Karena ini keluarga Maka di grup Grup-grup seperti itu Kita menurunkan Pertahanan menurunkan Apa Tembok Menurunkan tembok Pertahanan diri kita Jadi kita Kalau di grup keluarga Segala macam Itu kita Ya apa yang dipost disitu Kita percaya deh Kan keluar ya Kan gitu Jadi kita tuh Cepat sekali Menerima apa yang Ditaruh disitu Walaupun sebetulnya Yang dikirim kesana itu Sesungguhnya adalah Vox Dan jangan lupa lah Bagaimana Elite politik juga Karena mau menang Itu Yang dikerjain tuh Aneh-aneh yang udah gak kepikir Sama kita Jangan lupa fenomena Ratna Sarumpahit Ya Jangan lupa Saya bilang Orang kalau gak percaya Sama saya Soal hoax itu Saya selalu ingatkan Ratna Sarumpahit Lu gak percaya Bahwa hoax itu bisa dibikin Lihatlah Ratna Sarumpahit Ratna Sarumpahit itu Mukanya bengek Lalu semua Pendukung Kosong itu apa kosong dua Waktu itu Pak Prabowo ya Kosong dua Wah kasihan Ratna Sarumpahit Bapak dilengkir Ini dipukulin Anaknya Amin Rais Rahel Marian Segala macem Rizal Ramli Gitu kan Ketika Ketika seorang Tompi Dokter Beda plastik Mengatakan Kalau dilihat dari lukanya Itu kayaknya Itu beda plastik Yang terjadi denial Bang Rizal Ramli Mengatakan Enggak mungkin Ratna Sarumpahit Beda plastik Kan umurnya udah 70 tahun Ternyata Ternyata Nah sekarang hal semacam itu Sudah terjadi Dan menurut saya bisa terulang lagi Dan menurut saya Nanti dosisnya akan lebih kuat Karena Karena apa Karena pada hari ini Ada kandidat yang Apa istilahnya Komplit banget Kalau mau dikasih frame Seperti Seperti Anies Pak Prabowo Dicap calon islam Oleh siapa? Oleh istimewa ulama Bukan karena Perjalanan pribadi Pak seorang Pak Prabowo Gitu loh Ya Saya tolong dibantah nih Kalau saya Ya benar-benar Dikasihkan Sandi Uno Apakah dari Santri Milenial Ketika diberikan Label Santri Milenial Apakah misalnya Dia pernah mondok Dijombang Misalnya Gitu Atau Ya dia terkenal dengan Apa Suaranya yang merdu Sebagai seorang Kori misalnya Kan enggak Proses politik Proses politik Tetapi Dan itu pun bisa Bisa dikonstruksi Dan bisa Dan menyebar Dipakai sebagai Kalon islam Nah Bandingkan dengan Pak Anies yang Satu Arab Arab yang identik Dengan islam kan Begitu kan Tapi Sorry tunggu dulu Pak Anies bisa jadi manju Dengan Pak Anies Betul masih bisa jadi manju Dengan partai yang masih nasdem Pada hari ini kan Sudah ada nasdem Yang kedua Surveinya Salah satu yang tertinggi Ya Sebelum-sebelum ini Nomor 3 Sekarang sudah nomor 2 Menurut saya Sangat logis Kalau Pak Anies itu Potensial Maju Sebagai calon Presiden Kan belum ada partai lain yang lamar Ya Ini kan karena masih Bernegosiasi mengenai Posisi calon wakil Presiden Ya Nanti kan ujungnya akan ketemu Kesepakatan Ya Tetapi pada hari ini Kalau Kalau kita lihat Pengelompokan politik yang ada Itu sangat mungkin terjadi Oke menarik mas Kita 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 bicara kesana deh Kita punya asumsi Perpanjangan Perpanjangan Masa jabatan Selesai Kemungkinan gak akan ada Dengan asumsi yang Dibangun Mas Kodari tadi Kalau dalam posisi seperti ini Kita akan bicara tentang Pak Jokowi Mungkin jadi Kingmaker Nah Posisi yang Pak Jokowi Akan seperti apa Kemudian Kira-kira Kelompok-kelompok mana Yang akan menjadi bagian Dari proses ini Pak Jokowi Menurut saya akan sangat Penting ya Dan sangat menentukan Apa namanya Arah mata angin lah Termasuk siapa yang akan Bisa punya potensi untuk menang Kenapa begitu Karena pertama Pak Jokowi Akan mencari orang Yang bisa Melanjutkan Legasinya Apa-apa yang sudah dikerjakan Oleh Oleh beliau Nah Apa yang sudah dikerjakan Dilihat siapa yang bisa Mengerjakan Akan melanjutkan Yang pertama Yang kedua Pak Jokowi Ini sesungguhnya Orang yang masih Sangat banyak pendukungnya Di Indonesia Tingkat kepuasannya tinggi Ya Di atas Kepuasannya tinggi Dan karena itu Siapa yang Mendapatkan sinyal-sinyal Dari Pak Jokowi Menurut saya akan Didukung Oleh pendukungnya Oleh pendukungnya Pak Jokowi Nah pada titik itulah Kita bisa mengatakan bahwa Mas Ganjar Itu bisa besar Itu salah satunya Karena fakor Pak Jokowi Bukan PDIP Pak Jokowi Saya lebih Dua-duanya sebetulnya Tetapi saya lebih Lebih melihat kepada Pak Jokowi Kenapa Pak Jokowi Pertama Sama-sama dari Jawa Tengah Yang kedua Sama-sama PDIP Nah baru PDIP-nya Muncul Sama-sama PDIP Perjuangan Jadi ada Ada Kedekatan Politik Dan kedekatan psikologis Kedekatan regional Antara Pak Jokowi Dengan Ganjar Pranowo Kenapa bukan Ridwan Kamil misalnya Yang Kalau bicara pribadi Mungkin juga Gak kalah dekatnya Dengan Pak Jokowi Kenapa bukan Bukan Buku Kopi Pak Karena Ridwan Kamil Jawa Barat Dan notabene Di Jawa Barat Bukan Pak Jokowi Tapi Pak Prabowo Jadi Saya melihat Yang Dekat dengan Pak Jokowi Apalagi dikasih-kasih Sinyal oleh Pak Jokowi Itu akan dibaca Sebagai Oh ini Tongkat Estafetnya Kepada Pak Jokowi Dan ini Saya lihat bukan Cuman Berlaku buat Aganjar loh Buat calon presiden loh Tapi juga Buat wakres Oh Coba lihat surveinya kemarin Kalau gak salah Poltracking Di Jawa Tengah Calon wakil presiden Paling tinggi Paling populer itu Siapa? Erik Thohir Nah kenapa bisa begitu? Apa Erik orang Jawa Tengah? Enggak Bukan Kota partai Bukan Tapi Tapi karena Kedekatan Kedekatan dengan Pak Jokowi Kan Erik salah satu menteri Yang paling dekat Dengan Pak Jokowi Bahkan terakhir itu Personal sekali Karena jadi Jadi ketua panitia Perkawinan Kaisang kan Dengan dari Nagudono Jadi Ya itu contoh Bagaimana Asosiasi atau Single dari Pak Jokowi ini Itu sangat-sangat Penting ya Sangat-sangat Berlentukan Memang Pak Jokowi itu Bukan cuma kasih sinyal Ke mereka Pak Jokowi juga Selain jalan dengan Ganjar Jalan juga Selain jalan dengan Jalan juga dengan Pak Puan Jalan dengan Tapi kan Audiensnya kan Masyarakat Akhirnya masyarakat Yang punya penilaian kan Siapa yang lebih Cocok Cocok Kira-kira begitu Jadi Pak Jokowi itu Kayak lempar bola Yang nyambut itu Masyarakat Nah yang bola Yang dilempar Pak Jokowi Ini banyak Ada bola yang dilempar Ada yang gak dilempar Loh Kalau terakhir Justru Pak Jokowi Ngelempar Pak Prabowo Iya Nah Kalau menurut saya Pak Jokowi itu Dia Punya Prevenisi dua Pada hari ini Pertama Ganjar Dua Pak Prabowo Kenapa Pak Prabowo Karena Pak Prabowo Sudah gabung di pemerintahan Dan Ya Boleh dibilang Loyal Boleh dibilang Sangat Sangat Nyambung lah Dengan Pak Jokowi Saya lihat Sehingga Pak Jokowi Tambah satu lagi Sebetulnya Juga nasionalis Ya Pada hari ini Kita melihat Pak Prabowo Yang sesungguhnya Pak Prabowo pada saat Pilpres Dengan sekarang WB Betul Pak Prabowo pada saat Pilpres Itu calon Islam Ya Tapi kalau kita bicara Prabowo yang sesungguhnya Perjalanan hidupnya Kan nasionalis Dan pada saat Dia di pemerintahan Ya sosok Prabowo sebagai nasionalis Itu keluar dan Kelihatan Dan disitu kemudian Nyambung dengan Pak Jokowi Nah Pak Prabowo Kelebihannya Satu nih Yang gak dipunyai oleh calon yang lain Yang gak dipunyai anis Yang gak dipunyai ganjal Dan ini yang membuat Kenapa Pak Jokowi Juga memberikan Sinyal kepada Pak Prabowo Apa itu Partai politik Pada hari ini Di antara tiga calon itu Yang paling pasti Prabowo Kenapa Sarat pertama calon presiden itu Adalah partai politik Sarat yang disebut oleh Oleh undang-undang dan konstitusi Itu partai politik Di undang-undang gak ada tuh Calon yang diajukan Adalah yang surveinya 30% Gak ada Gak ada itu Itu syarat nomor dua Survei tinggi itu Syarat nomor dua Syarat nomor satu Itu punya partai Nah Prabowo Dengan partai gerindranya 78 kursi Pada hari ini Dengan partai manapun juga Dia bisa maju Dia bisa maju Anis harus tiga Prabowo enggak Cukup dua saja Jadi sebetulnya calon presiden Yang pasti pada hari ini Adalah Baru satu Prabowo Kalau kita berpikir Dari kacamata ke partai Yang akan menjadi penentu Tiga partai PDIP Golkar Gerindra Itu saja ya Karena ini kan Masing-masing ini kan PDIP bisa maju sendiri Berarti Golkar yang akan diperbutkan Golkar akan sangat menarik Nah saya mau lanjutin dulu ya Bahwa ini cerita bisa sangat berbeda Orang semua sekarang lagi ngomongin Hanis dengan ganjar Bayangkan Kalau nanti Ketua-ketua partai Akan menggunakan metode angkot Angkot sewa Maksudnya? Begitu di sewa Dia pakai sendiri Di kacanya kan? Nah calon presidennya siapa nanti? Pakai sendiri Dari PDIP Puan Maharani Dari Golkar Erlangga Hartarto Dari Gerindra Prabowo Subianto Kalau dibandingkan dengan Ganjar dan Hanis Pada hari ini Prabowo suaranya nomor tiga Tapi kalau dibandingkan dengan Puan dan Erlangga Prabowo suaranya nomor satu Lebih visible dia Iya jadi bahkan bisa menang Ya istilahnya menang satu putaran Barangkali ya gitu Walaupun saya percaya Kalau itu tiga pasang Mau Prabowo Lawan Puan Lawan Erlangga sekalipun Akan tiga Akan dua putaran Nah Pak Jokowi Kalau dari sisi elektabilitas Jagonya mungkin ganjar Tapi dari sisi Tapi kalau dari sisi Partai Jagonya adalah Prabowo Dengan asumsi Menurut saya Ya itulah yang menyebabkan Kenapa calonnya Pak Jokowi itu Ada yang rambutnya putih Ada yang keningnya berkerut Rambut putih itu ganjar Kening bermurut itu Prabowo Itu dengan asumsi Yang Partai Kayak angkotan umum tadi Yang kedua tadi Untuk Prabowo Tapi kalau enggak Bisa jadi Akan keganjar Mas kalau dilihat dari Manuver Sejumlah partai ya Kayak Mereka bikin koalisi KIB dan segala macam Ada peran Pak Jokowi Baga sih Bisa jadi Bisa jadi Setidak-tidaknya Persepsi Dari ketua-ketua partai Yang ada di KIB Tidak-tidaknya Karena politik itu kan Ada wilayah Ada wilayah Perbatin Dan ada wilayah Perbatin Perbatin Dan ada wilayah Perbatin kan Ada wilayah persepsi Perbatin pun juga Bisa dimaknai Dengan cara yang berbeda Kalimat yang sama Bisa dimaknai Dengan cara yang berbeda Jadi menurut saya Bisa saja Tetapi intinya adalah Bahwa Kemungkinan-kemungkinan Politik itu Tidak tunggal Orang bisa bilang Wah KIB buat ganjar Kalau PDP Tidak mencalonkan Mungkin iya Tapi Ya bukan mustahil tadi Pakai sendiri juga tadi Ketika Ketika Misalnya PDI Tidak mencalonkan ganjar Saya sebetulnya Agak ragu bahwa Ganjar akan maju Lewat KIB Kenapa begitu? Karena kalau Ganjar nekat maju Tanpa resitu Ibu Mega Lewat KIB Dan Ibu Mega Akan memajukan kuat Lewat KIB Maka dua-duanya Ini gak akan Lolos putaran pertama Ini jeruk makan jeruk Yang menang Prabowo lagi Iya Dua-duanya Gak lolos ke putaran kedua Yang lolos ke putaran kedua Itu nanti Anies sama Prabowo Karena mereka akan saling makan Di basisnya Di Jawa Tengah Di Jawa Tengah Saya melihat Kekuatan Yang berpengaruh itu Ada dua Ada partai Ada toko Saya saksi mata tuh Bagaimana Mas Ganjar Waktu maju pertama Calon Gubernur 2013 Surveinya mulai dari bawah sekali Kalau gak ada PDI Perjuangan Ya meminjam bahasa Sabu Mega Kasian deh Gitu Boleh saya bilang Yang menangkan Mas Ganjar 2013 itu adalah Masa PDI Perjuangan Sehingga ya Anggaplah nanti Walaupun Mbak Puan Surveinya kecil ya Di Jawa Tengah Tapi dengan kekuatan PDI Perjuangan Ya 50-50 lah 50% suara buat Ganjar 50% Suara buat Buat Puan Tetapi kan Kue yang besar Begitu dibagi dua Jadi kecil Dan pada titik itu Ya itu ya saya bilang Akhirnya Puan gak lolos Ganjar pun juga gak lolos Nah pada titik itu Menurut saya akan Terjadi Bisa terjadi perubahan perhitungan Ya Golkar Dan KIB Barangkali gak ngotot Mencalonkan Ganjar Jadi KIB itu akan Mencalonkan Ganjar Jika dan hanya jika Jika dan hanya jika Dicalonkan oleh PDI Perjuangan Last minute misalnya Bu Mega gak ngambil Keputusan juga Bayangkan ya Kayak Bu Mega 2009 Last minute banget Pendaftaran tutup jam 12 Jam 11 baru daftar Ya bukan mustahil Ganjar gak keluar Keluarin juga nih Wah ternyata Ganjar gak dikeluarin Ya oke siapa Ini bayangkan ya Ini Air Langga Hartarto Kan Ya kan Ini Zulkifli Hasan Ini Mardiono kan gitu Yaudah lah Pakai yang ada aja deh Wakilnya siapa Ya yang kursinya nomor 2 Paling gede Nanti jadinya apa Air Langga Hartarto Zulkifli Hasan Iya loh Apa ada jaminan Bulan Juni PDI Perjuangan Mengumumkan calon Gak ada juga Saya kira ya Saya kira nih Kalau saya jadi PDI Perjuangan Itu kartu saya tahan Sampai terakhir Last minute Kenapa PDI ini punya kartu Teruk kok Dia bisa maju sendiri Jangan dilupakan Cara kita menganalisa Calon 2024 Itu jangan disamakan Dengan 2019 Dengan 2014 Dimana tidak satupun calon Yang partai pun Yang bisa mengajukan Itu Itu beda banget Beda banget Salah satu pun utamanya Belum kita tambahin lagi Kan Bu Mega Ya bagaimana Tirakatnya gitu kan Ya kalau belum dapat Gimana Gak bisa dipaksa kan Gitu loh Mas ini menarik tadi Ketika PDIP Menyimpan kartunya Kartu trufnya dia Sampai Last minute Apakah itu Artinya Kemungkinan besar Partai-partai itu Ujung-ujungnya Hanya untuk Apa Pakai sendiri Dipakai sendiri Menurut saya ya Pada hari ini Konstelasi yang ada itu Belum bisa dipastikan Belum bisa dikunci Dia cuma bisa mengatakan Bahwa yang pasti maju Itu adalah Prabowo Prabowo pasti maju Prabowo pasti maju Kenapa dia bisa maju Sendirian Jadi Ya kalau Kita bicara Konstelasi yang terjadi Pada hari ini Prabowo maju Kalau ditunda Sampai ke belakang Terus PDI gak ngeluarin kartunya Sementara Partai lain bingung Kalau PDI gak ngeluarin kartunya Maka KIB pun gak ngeluarin kartunya Iya kan Nunggu-nungguan Maka akhirnya Konsolidasi itu Tadi Nasdem Dengan Dua oposisinya Kan konsolidasi Mereka gak punya pilihan kan Akhirnya Anies Yang jadi Nah jadi Prabowo Anies Itu menurut saya Kalon yang Udah bisa clear kita katakan pada hari ini Nah Lawannya siapa Disitu misteri Apa itu ganjar Kalau itu ganjar Maka kemudian PDI dan KIB akan gabung Iya kan Tapi kalau Misalnya bukan ganjar Katakan Puan Maharani Wah Jangan-jangan Gak tau deh Bisa kita pasang Mungkin Prabowo Anies Puan Misalnya kan gitu kan KIB nya mungkin Pecah Kongsi jalan sendiri-sendiri Gabung Cari jalan sendiri-sendiri Kan gitu kan Atau misalnya Nanti mereka akan Mengajukan Nama baru Misalnya Erlangga Hartarto Jadi empat pasangnya Prabowo Anies Puan Erlangga Hartarto Dan yang Misalnya kita katakan pada hari ini Yang lalu seputaran kedua Prabowo Itu lagi Itu lagi Iya Nah makanya kan masuk akal Kalau misalnya Pak Jokowi Kasih endorsement kepada Prabowo Kan Menjadi masuk akal gitu Kenapa ganjar ini Belum pasti Belum pasti Kemarin ini banyak dibahas orang Acara Rakernas kemarin Iya Non faktor Gak disebut Gak dikasih tumpeng Gak Gitu Walaupun saya harus Harus fair juga Kebetulan saya waktu itu masuk ke sana Ada Barangan dengan Mas Ganjar Memang Orang-orang di bawah itu Memang Lebih itu Mas Ganjar Magnetnya ke Mas Ganjar Ketimbang Mbak Puan Susah jalan dia Tahan orang Ketahan orang Ketahan orang Susah jalan dia Oke Iya terima kasih banget Mas Kodari Diskusinya luar biasa Saya rasa udah bisa bikin Apa namanya Pemirsa Klimaks ini Karena banyak sekali insight Banyak sekali masukan Yang bisa disebut Banyak sekali skenario politik Mas Kodari Sebutkan Semoga Pemirsa Demikianlah Diskusi klimaks Kali ini Yang menghadirkan Mas Kodari Muhammad Kodari Dari Indobarometer Semoga diskusi Kita Bisa Membuat Mencerahkan Pemirsa Bisa membuat Memahami konteks Bisa Lebih Klimaks Mengetahui Isu-isu persoalan politik Kedepannya Terima kasih dari Tim Klimaks Saya Stefi Maradona Saya Joko Sadiwo Ikuti terus Klimaks Kelarin Masalah Kita Semua Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam